pacaran gak bapak jalan? haaa makanya ini ya, saya sibuk belajar bapak bohong bapak bohong hiiii ketemu lagi dengan DIY TV bersama dokter Mek jadi kita sempatkan untuk berbincang-bincang dengan beliau karena hari ini ada informasi penting mengenai beasiswa ke Jepang yeeee jadi sambil kita ngomongin soal pengalaman beliau berkuliah beasiswa full di negara Jepang kita sekalian juga makan malam DIY juga bikin sushi maki kesukaan Mayre belum boleh keluar-keluar ya nak jadi makannya di rumah ya iya, bilang iya enggak makan dia selesai masai oke, kita menggunakan beras Jepang disini takarannya ada petunjuknya 1,5 cups dibandingin dengan 2 cups air oke nah, tapi karena saya ingin memastikan kalori yang masuk ciwi biar enggak gemuk lagi ya biar enggak gemuk lagi saya pastikan harus menghitung jumlah berasnya beratnya untuk memperkirakan kalori ya iya, betul sekali ini sekarang saya pertama ambil 1 cup beras nah, setelah jadi kita campurkan dengan cuka beras kalau menurut panduannya sih seperti gakap tapi kalau cuka beras ini pengalaman kami kalau sepertiga terlalu terlalu asem ya jadi kita kurangin mungkin jadi seperempatnya ya nah, ini kelihatannya udah rata kita akan biarkan ini dingin sambil kita menunggu kiriman salmon datang oke, ini adalah proses dengan cara yang sederhana alatnya sederhana ala kadarnya terus pisau juga enggak tajam bukan pisau susu-susis ya tapi ya lumayan yang penting rasanya sih kan dipikin yang jadi ada nori sekarang kita bagian menggulungnya oke, menggulungnya sebenarnya simpel aja cuma kita menggulungnya enggak susah iya, tapi lihat dulu tutorialnya ya sebelumnya kita cari dulu tutorialnya cara menggulungnya tuh terus kita rapihin aja biar agak padat gitu kan aku suka gini-gini oh, sukanya apa? senang aja dipotong-potong iya ini karena kurang tajam hasilnya ya gitu lah ya yang penting rasanya tetap nyata oke yang paling penting itu ikan salmon segar kita tahu ikan segar itu dari warnanya warnanya dan kalau dipegang itu kenyal gitu loh dan harusnya pesennya yang khusus sashimi ya iya, potongan sashimi yang mereka oke jangan beli sembarangan yang di pasar yang udah tergeletak-geletak jangan dipakai itu ya karena nanti kalau susinya nggak fresh dia nggak bagus bisa ada bakteri gitu kita beli ikannya ini di teman gerejanya kita memang usaha salmon sashimi kalau mau tahu informasinya nanti kita tulis di deskripsi box ya oke? khusus Bandung by the way ya, kalau kita bikin kayak gini setelah kita hitung-hitung makan di restoran yang mahal itu dua kali, kita bisa makan ini sepuluh kali ya ya bayangin aja cuman ya itu, kalau di sana kan mungkin mahal karena tempatnya terus kita nggak perlu capek-capek terus kita nggak perlu buat gini ya nggak perlu buat-buat kayak gini hmm aku mau makan hmm hmm jadi guys udah beberapa kali gitu ada beberapa orang yang nanya informasi mengenai beasiswa ke Jepang atau ke luar negeri gitu itu sama Pak Meg karena tahu beliau udah pernah kuliah di luar negeri gitu tapi yang nanya beberapa loh hahaha nggak banyak, kalau kita nggak mau ngaku-ngaku banyak yang nanya nggak beberapa yang tahu kalau Pak Meg jadi sih ditanya gimana Bapak bisa sekolah sampai ke Jepang itu jalannya gimana, melalui apa gitu bisa dapat beasiswa waktu itu naik pesawat sih ke Jepangnya kita kalau memang mau sekolah yang pertama itu perlu kita cari sekolahnya dimana harus tahu dulu harus spesifik ya 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 kita nggak bisa apply beasiswa langsung gitu karena nanti ditanya ini moda sekolahnya dimana gitu kan pertama yang kita lakukan adalah kita cari sekolahnya cara-cari informasinya itu gimana? ya kalau zaman sekarang gampang ya tinggal cari internet atau cari tanya-tanya kakak kelas tentu kalau mau kuliah harus memastikan bahwa minat bahkan sesuai dengan prospek masa depan yang penting itu spesifik tahu mau kemana kerjaannya suatu saat apa cari kampus yang cocok dimana kalau Bapak sendiri carinya kemana? jalurnya dari mana? waktu itu saya nggak terlalu mikirin kampusnya dimana karena untuk S3 itu lebih penting siapa pembimbingnya sebenarnya terus Bapak tahu informasi itu dari mana? ya saya waktu itu kan tinggal karena saya bidang kontrol ilmu saya jadi tinggal saya cari-cari aja yang di bidang kontrol lagi ada lowongan buat PHD gitu ada dimana siapa pembimbingnya baru yang dihubungin Profesornya langsung atau gimana? Profesornya langsung terus dapat kontak Profesornya gimana? sekarang kan kalau ada ngasih lowongan di internet dikasih di informasikan ya jadi kita tuh nggak masalah dong email apa gitu ya harus berani iya harus berani mungkin kita ragu ya gimana ya kita ya nggak apa-apa zaman sekarang kita kirim email tapi pasti kan alamat emailmu alamat email yang serius ya jangan jangan namanya pbcayang aduh pbcayang.gmail.com gitu jadi kita daftar dulu baru cari beasiswanya dan beasiswanya bisa dari mana aja dong ya iya kalau dari Jepang itu ya pemerintah Jepang dia namanya ada Mobuka Gakuso apa namanya? Mobuka Gakuso nanti kita ketik ya nanti kita lihat iya terus ada itu? iya itu buat beasiswa-beasiswa dari S1, S2 sampai S3 bapak dimana universitasnya? di Tokyo di Tokyo salah satu yang terbaik salah satu yang terbaik katanya udah ngomong aja jadi kalau misalnya ada orang yang mau ini SMA nih sekarang terus dia mau S1 di luar negeri iya nilainya harus bagus banget lho iya berarti usahanya udah harus enggak, yang penting kalau buat dapat beasiswa harus bagus banget tapi kalau buat masuk sekolah ga dapat beasiswa ya ga ikutin prosedur aja kalau kita mengundi standar mereka ya bisa dikerima nah, tapi untuk beasiswa karena persaingan yang lebih ketat kan jadi dipilih yang atas-atas gitu loh dan nilainya udah bagus ya dari Sononya iya jadi adik-adik Sononya jangan lupa belajar yang benar nilainya harus bagus kalau mau kuliah di luar negeri iya kan Mak? terus Pak, ya waktu kuliah di Jepang itu harus bisa bahasa Jepang ga sih? di Tokyo Institute of Technology itu untuk S3 ga harus bahasa Jepang bahasa Inggris bisa bahasa Inggris bisa jadi aku cukup bahasa Inggris tapi kalau S1 dan S2 lagi lah dibanding cuma tes profisiensi bahasa Jepang gitu ini tes kanji dan nilai dia top banget orang Jepang aja kalah tapi orang Indonesia itu top jadi ga usah khawatir lah jangan ini lah jangan meremehkan diri sendiri gitu pasti bisa pasti bisa teman iya pacaran ga Bapak disana? oh saya sibuk belajar Bapak bohong Bapak bohong waktu Bapak tinggal di Jepang tempat tinggalnya gimana? nah ini seru nih biaya hidup, makan gimana Pak disana? nah gini ya jadi kalau biasanya sih memang untuk tahun pertama itu dikasih tempat langsung jadi mahasiswa internasional ga perlu harus sibuk dulu cari tempat tinggal dimana jadi aman ya mereka ga mungkin terlantar di pikir-pikir jalan gitu ya nah biasanya di tahun kedua orang wah saya pengen tempat yang baru pengen lebih nyaman karena udah familiar sama dan udah tau kan udah tau harus cari kemana bayar apa orang pada pindah gitu kadang-kadang ada yang sewa rumah pembarenan lebih murah juga gitu tapi kalau kita mau tinggal di tempat yang sangat-sangat terbatas bisa lebih murah bisa saya dapat 20 ribu yen lah per bulan per bulan berapa rupiah itu? 3 juta 3 juta 3 juta lebih 3 juta lebih udah mewah banget di Indonesia 3 juta lebih ya itu ya tanda hidupnya kan memang bener di Jepang sama di kan Tokyo itu salah satu mata termal di dunia bener bener berarti kalau mau kesana antara dua memang dapet full beasiswa atau dia anak orang kaya gitu ya hahaha kalau ga kaya cari lah beasiswa nah ini kembali lagi yang ke biaya hidup ya soal makanan ada ga tips gimana caranya supaya kalau kita biaya makannya tuh lebih murah gitu kalau biaya makan kan sebenernya tadi kalau mau hemat banget 2 ribu yen bisa ya itu makan beli nasi makan telur dan sebagainya katanya Yoshinoya itu tempat anak mahasiswa ya hahaha Yoshinoya itu termasuk makanan yang murah kalau di Jepang kayak aku disini kan mahal ya pak aku kaya aku kalau kaya udah uang lagi pas-pasan kantin di sekolah udah tutup ya aku cari Yoshinoya jadi kalau makanan mahal disana apa? sushi orang kaya kita sekarang hahaha orang kaya oh gitu ya ternyata ya iya terus katanya yang itu yang bapak pernah cerita kalau udah agak malem gitu di 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 makanan segar gitu ya kayak ada sushi ada sashimi gitu kalau pas mau tutup mereka kasih potongan besar dulu gitu loh jadi misalnya tokohnya mau tutup jam setengah sembilan jadi kalau jam 8 jam 8 belum banyak masih banyak ini makanan ditempelin disitu 20% terus 8.15 masih ada juga ditempelin 50% bapak suka keliling-keliling disitu iya aku biasa suka muter-muter aja disitu oh dia dicap kamu masih 2% muter lagi kadang pernah lagi lagi aplos waktu itu muter lagi taunya ada orang yang langsung lagi gitu juga dia ambil aja 50% ya itu gak kelincep gimana soal ini pak maksudnya orang-orang Indonesia disana ada gak komunitas khusus orang Indonesia gitu yang mungkin kan bisa saling membantu gitu ada istilahnya PPI ya Persatuan Pelajar Indonesia nah itu di setiap negara di setiap kota itu ada sih oh ada ya jadi pasti jadi kayak PPI Tokyo itu ada jadi mereka siap bantu loh sesama pelajar Indonesia kalau mau menghubungi mereka tuh gimana apakah orang biasanya mahasiswa Indonesia yang baru akan mereka datangin langsung atau gimana ini biasanya kayak ada penyambutan penyambutan mahasiswa tapi biasanya juga kadang-kadang mereka dapat informasi dari kampusnya bahwa ada orang Indonesia ini ini jadi kan Bapak tuh waktu kuliah kan Bapak S1 di ITB S2 nya dia di Belanda 20 ya di Belanda yang ketiga tuh di Tokyo Institute of Technology teknologi nah biasanya kan Pak ya yang udah tamatan-tamatan kayak gitu Pak pasti carinya tuh ke perusahaan-perusahaan yang besar ya gak sih pasti keterima gak sih pasti banyak tawaran gak sih aku pengennya sebenernya waktu awal selesai S1 langsung kerja kan pengen kerja waktu itu ditawarin ada di Freeport di McKinsey aku ditawarin gitu kan cuma orangtuaku pengen aku lanjut sekolah aja karena dia berharap aku jadi dosen gitu kan ya aku sih nurut aja lah sama orang tua ya orang penurut oh iya nah terus setelah S2 ada tawaran pekerjaan juga waktu itu magang kan di NLR itu kayak perusahaan Aerospace nya Belanda lah ya cuma orang tua bilang kalau bisa lanjut S3 dulu lah ya udah aku cari-cari S3 lah nah oke Bapak kan udah memilih untuk jadi dosen untuk mengabdi pada pendidikan tapi kenapa pilihnya ITHB kan maksudku banyak universitas bagus juga yang lain gitu kayak ITB Bapak kan juga alumni ITB kenapa pilihnya ITHB gitu saya rindu ada institusi pendidikan puasannya aku bayang jadi ini ceritanya Bapak visinya sama dengan nah pendiri sama pendiri ITHB nah visinya Pak Tarigan jadi ketika saya berbicara sama dia pas di interview ya berbicara sama Pak Tarigan Pak Tarigan cerita visinya dan itu klop ya sama keinginanku gitu ya keinginanku di Indonesia ada kampus yang di dalam Tuhan punya cita-cita untuk menjadi terang bagi bangsa ini gitu kalau misalnya kita mau bekerja kita mengharapkan ada bayaran yang setimpal itu wajar karena kita kan tentu dong usaha maksudnya tenaga kita tuh tentu diganti dengan uang gitu tapi kalau standarnya adalah uang gitu waktu menjalaninya waktu misalnya yang diberikan tidak sesuai harapan kita ya adanya kita jadinya bersungut-sungut jadi gak banyak bersyukur iya kalau dari awal kita terima sebuah pekerjaan karena memang kita tahu visinya apa kita tahu kita mau buat apa di sana ya uang juga jadi gak terlalu penting ya nah itu dia tadi Bebebebeb jadi kalau misalnya mau kesana mau dapet beasiswa sekarang udah gampang cari di internet hubungin langsung profesornya kalau perlu email langsung terus untuk tempat tinggal jangan-jangan takut nanti pihak universitasnya akan sediakan dorm untuk satu tahun pertama iya kalau mau dilanjut itu boleh nah kadang kalau masih ada tempat boleh tapi diutamakan yang mahasiswa tingkat pertama jadi mahasiswa baru itu diutamakan nah juga di sana untuk biaya makan juga bisa diakal-akali lah dengan yang murah-murah oh iya ada namanya arubaito ya istilahnya arubaito iya jadi kalau di tengah kota itu sejam bisa di atas 1000 yen di pinggiran kota ya mungkin 800 yen 800 yen coba rupiahkan jadi kira-kira seminggu itu adalah misalnya 10 jam ya seminggu ya yang wajar ya untuk mahasiswa ya 10 jam 10 jam x 800 yen jadi 8 ribu yen 8 ribu yen lumayan 4 minggu ada 32 ribu yen lumayan misalnya uang beasiswa udah cukup makan pas-pasan tapi pengen foya-foya sedikit makan yang mahal ya ya part time lah ya lumayan sebaiknya sih jangan pakai buat makan ya tapi pakai jalan-jalan traveling kapan lagi kamu bisa traveling jepang dengan biaya yang murah kalau gak kamu tinggal di sana bener wawasan semakin luas terus menyang juga yang didapat dari sana betul sekali terus bisa juga pamer-pamer di instagram nah ya jangan seimbang nah itu dia tadi Beb-beb informasinya mudah-mudahan sangat bisa membantu mungkin informasinya gak terlalu dalam karena waktunya juga gak cukup terlalu panjang bisa-bisa kalian bosan jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut Yang mungkin Bebeb mau tanyakan Kami dengan senang hati akan menerima pertanyaan Bebeb Melalui komentar Atau juga bisa langsung melalui DM instagramnya kita Di Kalau yang udah kenal kita Tahun nomor kita langsung WAJ Kita langsung berlis Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye